Intro Visi perusahaan itu harus sama dengan visi leader Personal vision of the leader Kalau enggak berat, enggak sinergi Semua orang yang terlibat dalamnya harus ngerti visinya itu sebenarnya kemana Long term visionnya kemana, short term visionnya kemana Kenapa harus gitu? Karena kadang-kadang kita enggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan itu dalam waktu dekat kan Jadi perlu perseverance, perlu ketabahan hati, perlu keleras kepalaan gitu kan Jadi banyak faktornya Filosofi yang saya pelajari dari Indonesia Almarhum itu adalah Pada saat yang sama kita harus bisa melihat ke bawah dan ke atas Artinya pasti ada orang yang lebih kekurangan dari kita Tapi pasti ada orang yang lebih sukses dari kita Nah itulah makanya kita selalu harus berinovasi Inovasi itu sudah memang berada di dalam jiwa kita sehari-hari gitu Whatever we do, setiap pagi, kalau saya Setiap pagi itu saya mikirnya, oke hari ini apa ya yang baru yang saya bisa lakukan gitu Yang harus dilakukan untuk improve our self Buat saya kalau enggak ada yang bisa di improve itu kayaknya enggak enak gitu ya Kita hidup sehari lagi buat apaan gitu kan Nah jadi itu pun diimbet di perusahaan Diciptakan Karena saya pikir yang penting adalah bagaimana orang itu mau belajar ya Karena orang yang lahir menjadi pemimpin belum tentu menjadi pemimpin yang baik Kalau orang yang memang diciptakan, melatih diri sendiri dan dilatih untuk menjadi pemimpin Bisa menjadi pemimpin yang baik kalau menurut saya Proses Karena kalau prosesnya udah bagus, hasilnya biasanya bagus Terima kasih telah menonton!